Dewan Penjaga Iran, yang mengawasi pemilihan dan legislasi, telah menyetujui enam kandidat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan mendadak yang akan diadakan akhir bulan ini. Pemilihan presiden ini akan dilakukan menyusul kematian Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Dalam daftar kandidat presiden tersebut terdapat nama Mohamed Bakir Khalibaf, Ketua Parlemen Garis Keras Iran dan mantan komandan pengawal revolusi. Muncul juga nama Said Jalili, seorang konservatif yang merupakan mantan kepala negosiator nuklir dan pernah mengepalai kantor pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei selama empat tahun. Terdapat juga wali kota Teheran yang konservatif, Ali Reza Zakani. Daftar yang diumumkan di TV negara oleh juru bicara kantor pemilihan umum ini juga mencakup Masod Pezeskian, seorang legislator reformis, Mostafa Por Mohamadi, seorang garis keras dan mantan menteri dalam negeri, serta Amir Hossin Ghazizadeh Hashemi, seorang politisi konservatif. Dengan pengumuman daftar akhir kandidat, kegiatan kampanye mereka secara resmi dimulai, lapor TV negara. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni 2024 mendatang. Dewan Penjaga mendiskualifikasi mantan Presiden garis keras Mahmud Ahmadinejad dan mantan Ketua Parlemen Ali Larijani, seorang konservatif terkemuka.